Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Taukah kalian Para sahabat Kang Mumu Ini merupakan tanaman apa Ini merupakan Salah satu gulma Yang bisa tumbuh di Pinggir sawah Ataupun di kebun Ini merupakan salah satu alternatif Peganti pupuk urea Bagaimana cara pembuatannya Mari kita Saksikan Kenapa saya pilih Tanaman ini Karena banyak Tumbuh di sekitar kita Yang kedua Memiliki senyawa Penolik Karena bau yang sangat menyengat Bila digosok daunnya Dengan memiliki senyawa Penolik ini Berarti tanaman ini Penyerapan unsur hara nitrogennya Sangat tinggi Yang bisa kita lihat Dari daun-daun yang Cukup Hijau Kalian bisa lihat sendiri Ini Tanaman ini Tumbuh subur Walaupun Tanpa dipupuk Yang pertama Kita cincang Tanaman ini Menggunakan parang Ataupun golok Supaya mudah Untuk Menumbuknya Selanjutnya Kita tumbuk Selanjutnya Menumbuk Jangan terlalu halus Supaya daun-daunnya Pecah Bisa terlarut Dalam air Sahabat yang Bungu Bisa menggunakan Alat apa saja Yang ada Di lingkungan Rumah Contohnya Saya ini Menggunakan Cowet Kalau untuk Skala besar Kalian bisa Menggunakan Lulumpang Jadi mudah Untuk menumbuknya Nah Seperti ini Aja Supaya Pecah Daun Dan Batangnya Selanjutnya Bahan ini Kita Gram Sekitar 250 Gram Kalau sudah 250 Gram Kita Masukkan Kedalam air Untuk airnya 1 liter Kita Aduk-aduk Seperti ini Supaya Tercampur Merata Setelah Tercampur Merata Kita Masukkan M.Bio Ataupun Sejenisnya Bisa M.4 Atau Menggunakan Air Kelapa Muda Untuk Dosisnya Ini 5-10 Mili Selanjutnya Masukkan Gula Pasir Sebanyak 5 Gram Atau Sampai 10 Gram Kalau Tidak Ada Gula Pasir Bisa Molase Atau Atau Pun Dengan Gula Merah Kita Aduk Lagi Supaya Rata Antara Gula Air Dan Bahan Tadi Setelah Semuanya Tercampur Kita Tutup Rapat Menggunakan Plastik Gunakan Karet Gelang Ataupun Karet Ban Untuk Mengikatnya Supaya Tidak Keluar Udara POC POC Sudah Jadi Setelah 3 Minggu Kalian Jangan Lupa Setiap Satu Hari Sekali Buka Tutup Selama 5 Menit Nah Inilah POC Disimpan Di Tempat Yang Teduh Jangan Dipanaskan Cekitar Suhu Kamar Nah Sahabat Kamu Inilah POC Yang Tadi Saya Buat Ini Yang Sudah Jadi Harumnya Bau Kecut Nah Bau Kecut Cara Aplikasinya Untuk Per Liter Air 10 Milli Ini Sekitar 5 Milli Tutup Ini Kita Bisa Semprot Aplikasikan Bisa Kita Aplikasikan POC POC Ini Ini Sudah Aplikasi Dua Kali Daunnya Hijau Tua Ini Tidak Menggunakan Pupuk Saya Hanya Menggunakan Pupuk Dari Gulma Tadi Sebagai Pengganti Pupuk Urea Lihat Perkembangan Tanaman Salibu Padi Pada Ember Pasup Pegetatif Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Like Subscribe And Juga Comment Bila Bermanfaat Video Ini Silahkan Share Di Media Sosial Sahabat Kandumu Terima Kasih Akhirul Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh